Pada bulan Juli lalu di sosial media viral pemberitaan tentang adanya pemuda disabilitas warga kota Bontang yang terlantar di Pemalang, Jawa Tengah. Pemuda tersebut bernama Muhammad Rajis Oktaviano, warga Jalan Pipa, Gang Perintis RT23, Kelurahan Guntung. Ternyata Rajis sudah pergi dari rumah selama kurang lebih tiga bulan. Dengan latar belakang keluarga Rajis yang tidak berpenghasilan, keluarga Rajis pun cemas dan bingung untuk menjemput Rajis pulang karena tidak ada biaya. Akhirnya dari kabar terbaru, Rajis ditampung rumah singgah Dinas Sosial Batang, Jawa Tengah. Untuk membantu kepulangan Rajis, Jumat 18 Agustus 2023, Badak LNG menyerahkan bantuan tiket pesawat dan sejumlah dana yang dapat digunakan untuk menjemput Rajis. Bantuan tersebut diserahkan oleh Manager CSR and Relations Corporate Communication and General Support Department Badak LNG, Putra Penny Luhur Wibowo, kepada Heri Sutrisno selaku orang tua Rajis. Bantuan ini bertujuan untuk memfasilitasi kepulangan Rajis kembali ke kota Bontang. Semoga apa yang kami berikan ini dapat membantu masyarakat yang ada di kota Bontang, khususnya keluarga PRSU Trisno yang terletak di RT23 Kelurahan Guntung, kota Bontang. Bantuan ini pun disambut bahagia oleh keluarga Rajis karena sangat bermanfaat untuk biaya penjemputan Rajis. Saya ucapkan terima kasih kepada PT. Badak telah membantu memulangkan anak kami dari Batang ke Bontang. Jadi saya banyak-banyak ucapkan terima kasih. Jadi saya berdoa, mudah-mudahan PT. Badak jaya bisa membantu masyarakat. Terima kasih banyak ke perusahaan khususnya PT. Badak, kedua dengan Dina Sosial Bontang untuk membantu warga kami yang namanya Rajis yang ada di Batang. Terima kasih banyak. Moga PT. Badak selalu jaya. Kemudian pada minggu 20 Agustus 2023, Rajis tiba di kota Bontang dan bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Tim Liputan LNGTV